Di Nisbah Doam Di hadiratmu Ku cari wajahmu Yang ku rindu Hanya dirimu Pribadi yang mengasihiku Bukan berkatmu Bukan kebaikanmu Yang membuatku Mengikutimu Melainkan dirimu Sekalipun kau Tak menjawabku Sekalipun kau Tak lepaskanku Namun ku akan Tetap menyembahmu Takkan ku tukar Dengan apapun Bagi ku Bagi ku hanya Kau lah Tuhan ku Tiada Allah lain Dalam hidupku Dalam hidupku Takkan berhenti Ku kan memuji Ku cimu Takkan ku Berhenti Menyembahmu Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Bukan kebaikanmu Yang membuatku Yang membuatku Yang membuatku Mengikutimu Mengikutimu Yang membuatku Melainkan dirimu Sekalipun Sekalipun kau Tak menjawabku Sekalipun kau Tak lepaskanku Namun ku akan Tetap menyembahmu Takkan ku Ku tukar Dengan apapun Bagiku Hanya Kaulah Tuhan ku Tiada Allah lain Dalam hidupku Takkan berhenti Ku kan memuji Terimu Takkan ku Berhenti Menyembahmu Berhenti Menyembahmu Dalam hidup ini Kami mencari Pertolongan Dari manakah Datangnya Pertolongan itu Tapi hari ini Kami mau berkata Bahkan sekalipun Tuhan tidak Menolong kami Sekalipun Engkau tidak Tak melepas Tuhan tidak Tuhan tidak Tuhan tidak Sampai Tuhan tidak Tuhan tidak Tuhan tidak selamat menikmati 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 your hands selamat menikmati 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 ibadah Yesus Tuhan hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini selamat menikmati 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 terima kasih ya Tuhan Kau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Hidupku dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Terima kasih untuk kebaikanmu ya Tuhan Hidupku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Hati ku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selananya Kami bersyukur Tidak Ku kasih setiapmu Kami bersyukur padamu Kami bersyukur padamu Kami bersyukur padamu Hidupku Hidupku dalammu Dalammu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur padamu Selananya Kami bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Kebaikanmu Tuhan Kebaikanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur padamu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur padamu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur padamu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Apakah ku balas segala kebaikanmu Setap hatiku, hatiku menyelamu Yesus Ku bersyukur pada selamanya, selamanya 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 Terima kasih setiapmu Kami rasakan setiap hari mujizatmu Kami terus rasakan ada pengharapan baru di dalam setiap hari-hari kami ya Tuhan Sebab itu kami datang dengan ucapan syukur Kami datang untuk menyembah kau ya Tuhan Dengan apakan ku Kami gak bisa balas ya Tuhan Selain kami membawa hidup kami menyembah Selamanya 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 Terima kasih Tuhan Tuhan Selamat malam, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyempamu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, kita berikan tepuk tangan saudara untuk Tuhan. Yesus sekal baik, ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Sebagai punyembahan kami yang disejati. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, Yesus. Kau yang telah menjalankan kami, pengharapan yang baru adalah dalam kami Tuhan. Kau yang telah menjalankan kami, pengharapan yang baru adalah dalam kami Tuhan. Terima kasih sejamu, untuk rahmatmu, untuk pujisanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus. Buat penyertaan Tuhan, untuk misbah doa ini. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau bersyukur lebih lagi. Kami mau menikmati Tuhan malam hari ini. Kami percaya, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari bawa persembahanmu, penyembahanmu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami masih ada sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Karena penyertaanmu. Jikalau Tuhan. Penyertaanmu Tuhan. segalanya bagiku hadirmu di hidupku terutama bagiku penyertaanmu penyertaanmu Tuhan segalanya bagiku hadirmu di hidupku terutama bagiku anugramu 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 semua karena anugramu bukan karena kekuatanku anugramu 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 Tuhan kasih dan sayangmu sumber kekuatanmu bagi kami bagiku penyertaanmu terima kasih Tuhan buat penyertaanmu segalanya bagiku segalanya bagiku hadirmu hadirmu di hidupku hidupku terutama terutama bagiku anugramu 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 Tuhan anugramu Tuhan kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu ya Tuhan Terima kasih Yesus, bukan karena kuat dan gagah kami Kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Anugerahmu, Tuhan kasih dan sayangmu sumber kekuatan Kekuatanku, anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Anugerahmu, Tuhan kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Anugerahmu, 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 anugerahmu Semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu Anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Sumber kekuatan bagiku anugerahmu 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 Semua kata anugerahmu Bukan karena kekuatan ku Kekuatan ku Anugerahmu 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 Tuhan Kasih dan sayang Kasih dan sayang Sumber kekuatan bagiku Oh 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 Terima kasih Tuhan Ijinkan malam hari ini kami datang dengan sekenap hati kami Tuhan Bahwa setiap nyanyian kami di hadapan engkau Datang merendahkan diri di hadapanmu Tuhan Ijinkan setiap kami untuk membawa setiap pujian dan syukur kami Terima kasih untuk semua yang Tuhan berbuat Terima kasih Tuhan Haleluya Segala pujian kami bagi engkau Tuhan Haleluya Oh I love you Lord For your mercy never fails All my days I've been healthy From the moment that I wake up Until I lay my head Amin Amin All my life Sepanjang hidup kami Tuhan Engkau terlalu baik Terlalu baik Setiap hari yang saya dapatkan Saya akan menunggu semua bahagia Tuhan Saya menyukai selama-sama Anda telah membawa saya melalui api In the sky You are close like the water I know I know I knew you as a friend I love you And the goodness of God Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan bersama mari katakan Oh, my love you have been faithful Oh, my love you have been so, so good Oh, in every prayer that I have made Oh, I will sing Oh, God Oh, my love you have been faithful Oh, my love you have been faithful Oh, my love you have been so, so good Oh, my love you have been faithful Oh, my love you have been faithful Oh, my love you have been so, so good Terima kasih Tuhan 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 Mungkin engkau lupa untuk bersyukur hari-hari ini bersyukur Bersyukur Seringkali karena banyaknya persoalan masalah sehingga kami lupa untuk bersyukur Tuhan Seringkali kami hanya menuntut Tuhan dan kami lupa untuk bersyukur Berkata engkau baik Tuhan Engkau baik Engkau baik Engkau baik Katakan dari mulutmu Tuhan engkau baik Tuhan engkau baik Engkau baik Engkau baik Engkau baik Bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan Tapi bawa syukur Persembahkan syukurmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan Syukur itu adalah korban Artinya apa ketika kita menaikkan syukur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Itu sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan Datang pada Tuhan hari ini Bawa syukurmu kepada Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak sejauh ini Tuhan engkau bawa kami Dalam perjalanan iman sejak dari awal pandemi Mesbah doa boleh ada Mesbah doa boleh menguatkan begitu banyak orang Kami tahu itu semua karena anugerahmu Tuhan Engkau yang sudah membuka wadah ini Untuk menjadi kepanjangan tanganmu bagi setiap kami Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan Biar iman kami Tuhan terus dibangun di atas dasar Firman Tuhan yang murni Bapak Persiapkan kami menuju hari-hari terakhir ini Tuhan Persiapkan kami untuk tetap berdiri teguh di tengah peperangan yang semakin gencar ini Bapak Persiapkan iman kami Tuhan untuk terus ada di dalam kekudusan hari-hari ini Persiapkan setiap kami teguh dan tidak tergoncangkan Persiapkan kami Tuhan Karena itu berbicara bagi kami Sampaikan isti hatimu bagi kami Tuhan Kami mau duduk diam Memberi hati rojiwa dan tubuh kami Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya Tuhan di tengah kita Memberkati kita Mari katakan bersama Amen Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Saudara Iya kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik Yang hebat yang luar biasa Iya awal pandemi Mes Badoa boleh ada Dan di saat kita sedang bersyukur ulang tahun Mes Badoa yang keempat Di saat yang sama channel Youtube Debbie Basir TV hilang Jangan ketawa saudara Sedih loh Ya sedih Terus doakan Saya dapat wea tadi malam Dari orang di Kanada Dia bilang Ibu Saya kaget Karena setiap pagi Saya berangkat kerja Dengan istri Saya selalu puter mesbah syukur di mobil Tapi kemarin saya cari Tidak ada Saya cari channel ibu Saya tidak ketemu Yang muncul itu channel lain Dan akhirnya saya dapat di DB Restoration Ternyata ibu sudah live disana Saya baru dengar Ternyata Channel ibu dihack sama orang Saya Mau Jujur bu Semua kotbah-kotbah yang ada di DB TV itu Sangat menguatkan saya Dia bilang saya bertobat Lewat kotbah-kotbah ibu Dan setiap hari bahkan Kotbah yang dulu-dulu itu Saya ulangi-ulangi-ulangi Saya terus dikuatkan Dan Ya saya juga bawa dalam doa Supaya channel itu boleh kembali Dan Hampir 2000 kotbah di dalam saudara Yang sudah memberkati begitu banyak orang Ya dan kita berdoa Sama-sama supaya channel itu bisa kembali Tanpa ada video yang hilang Saya hanya Saya hanya berusaha menenangkan hati Saya cuma bilang Tuhan Ini channel Tuhan yang buka dulu Saudara tahu semua bagaimana Saya mendapat tuntunan Tuhan Untuk membuka channel ini Saya juga percaya Kalau Tuhan yang sudah membuka Maka Tidak ada orang yang bisa tutup Ya Walaupun saat ini memang Sedang dalam proses saudara dan Ya Tidak Tidak gampang Ya tidak gampang Tapi kita berdoa dengan kuasa Tuhan Channel itu boleh kembali Dan semua video Bisa kita dapatkan kembali Saudara Hari ini juga kita Merayakan Ya pasca sekalian Ulang tahun Yang keempat Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang memberi Pengampunan dan penerimaan Yang begitu luar biasa bagi kita Ya Tidak usah terlalu bersedih Apapun hilang Dari hidup kita Yang penting keselamatan Jangan hilang Amin Ya Saudara hilang uang Jangan bersedih Amin Kok aminnya agak berkurang ya Saudara kehilangan uang Jangan bersedih Amin Ya Kayaknya aminnya agak jengkel ya Ya Saudara kehilangan sesuatu Di hidup ini Ya Ya Seringkali Tuhan akan mengizinkan itu Untuk melihat hati kita Kita lebih cinta sesuatu Atau kita mencintai Tuhan Yang penting adalah Jangan pernah Biarkan keselamatan itu Hilang dari hidup kita Amin Itu yang Hal yang terpenting Yang akan membawa kita Berjumpa dengan Tuhan Kelak Semua yang di dunia ini itu Bisa diambil Saya bersaksikan Saudara Dua hari yang lalu Sebelum channel itu Hilang Saya tuh lagi merenung Mau tidur malam Saya tuh dengar Ya Dari Anak saya Dia bilang Mam Ya gereja yang biasa Kita pakai ibadah itu Nanti sudah gak ibadah Disitu lagi Disuruh pindah Cari tempat Karena mau dipakai Sama gereja lain Loh tapi kan Itu dulu tempatnya kalian Iya Ini disuruh keluar Kita berdoa Saudara Supaya gereja-gereja ini Sekarang Tidak membabi buta Bukan lagi mencari jiwa Mencuri jiwa Saya katakan dari mimbar ini Semoga Ada yang mendengar Ngeri loh Ngeri Bayangkan gereja yang sudah ada Disuruh pergi Karena ada gereja yang mau buka Buka dong Gereja di Papua sana Kita dukung bareng-bareng Amin Iya depan Sudah ada gereja Buka di depannya Depan-depanan Bahkan ini tempat Yang sudah ada gereja Suruh pergi Karena ada satu gereja Yang lebih bukan Lebih berkuasa Saya tuh Hati saya Biar gak apa-apa Saya curhat disini Mumpung ini tayang Di DB TV Biar semuanya nonton Di DB Restoration Apa sih Apa sih yang kita cari Apa sih yang Hamba-hamba Tuhan cari Apa sih yang Orang Kristen cari Itu pada akhirnya Kita semua akan berdiri Di hadapan Tata pengadilan Kristus Kalau memang Tujuannya cari jiwa Kenapa harus Seperti itu Sedih loh saya tuh Sampai mau tidur Itu saya kepikiran Ya sampai Saya bilang sama suami saya Saya mau shooting Di Youtube Saya mau ngomong Soal ini Saya mau sebut Nama itu pendeta Suami saya bilang Sabar saya Jangan Untung suami saya Orang Solo Saya ini orang Solo Aduh ya Gergetan kita nih loh Apa sih tujuannya Coba Saudara Saya yakin Hati Tuhan Bersedih loh Tuhan tuh gak seneng Dipikir apa-apa Terus Tuhan seneng Mau buka gereja Begitu dengan caranya Seperti itu Tuhan gak Ya jangan kita pikir Semua pelayanan itu Menyenangkan hati Tuhan Motivasinya apa Tujuannya apa Itu yang akan Tuhan lihat Sangat mengerikan Saudara Kalau engkau buka Gereja di tempat Yang memang gak ada Gereja disitu Engkau memenangkan Wilayah itu Ya Di daerah NTT Papua sana itu Sangat minim Ayo rame-rame Buka gereja disana Mau visi 2000 gereja 3000 gereja Monggo Saya bukakan Karpet merah Tapi kalau sudah Begini kan Saudara ya Ya yang diteleponi Juga jiwa-jiwanya Orang lain Pengerjanya orang lain Diteleponi Suruh ikut Apa Saudara Apa yang kita cari Dari mimbar ini Saya mau sampaikan Hamba-hamba Tuhan Buka hati nuranimu Jangan bertopengkan Pelayanan Tapi ternyata Kita sudah dengan Ambisi pribadi Bener gak saudara Ya gak usah Diedit ini Gak usah Biar apa yang Tuhan mau sampaikan Biar saudara Akhir zaman Akhir zaman Ya Ayo Gak usah Pencitraan Munafik Buat apa Saudara Kenapa Sampai hari ini Saya gak Mau buka Gereja Ya kalau Saya mau loh Tempat ini Bu Pakai aja Tempat ini Kalau ibu Mau pakai Gratis Mau hari Apa aja Sudah disuruh Pakai Ya Orang pada Tanya Ibu 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 Kapan Mau buka Gereja Kami Mau pindah Ke gereja Ibu Saya tahu Itu hanya Menyakiti Hati Gembala Yang lain Untuk Apa Saya buka Gereja Kalau itu Hanya Perpindahan Ya Bukan Menjangkau Jiwa Tapi Mencari Jiwa Tapi Mencuri Jiwa Ya Sampai Hari ini Saya mencoba Untuk Berjalan Dengan Apa yang Tuhan Kasih Persiapkan Para Hamba Hamba Tuhan Penuai Penuai Di akhir zaman Kita ini Sedang Sedang Ada Di masa Terakhir Di mana Kita harus Menyiapkan Satu Pasukan Yang besar Untuk Penuai Jiwa Bagaimana Kita bisa Menangkan Orang Lain Kalau Kita Di dalam Sendiri Saja Makanya Sekarang Setan Uta Enggak Gereja Setan Bila Enggak Ganggu Mereka Sudah Saling Menggigit Kita Kipas Aja Biar Tambah Panas Saya Panas Loh Ini Haleluya Saudara Ya Saya Biarin Saudara Aduh Kita Perlu Berdoa Saudara Perlu Sungguh-sungguh Berdoa Buat Pendeta Pendeta Di akhir Zaman Berdoa Saudara Ya Lalu Saya itu Sudah Mau tidur Sudah Kena Jetlag Gak Bisa Tidur Tambah Lagi Pikiran Seperti Itu Saya Pikir Kok Bisa Bisa Ada Hamba Tuhan Begitu Dengan Mudahnya Melakukan Hal-hal Yang dia Pikir Dia Karena Kekuatannya Lalu Saya Bilang Gini Ya Sudahlah Mungkin Juga Itu Ujian Tuhan Bagi Gereja Itu Dalam Hati Saya Untung Saya Tidak Punya Gereja Untung Saya Cuma Di Youtube Jemaat Saya Tiba-tiba Ada Suara Yang Ngomong Begini Jangan Merasa Aman Ya Jangan Merasa Aman Karena Youtube Juga Bisa Ilang Sudara Sudara Suara itu Kenceng Jangan Merasa Aman Karena Youtube Mupun Bisa Dicuri Orang Saya Pikir Iya Juga Sedangkan Gereja Yang Nyata Ini Bisa Ambil Orang Apalagi Youtube Yang Tidak Nyata Di Dunia Maya Lalu Ada Suara Yang Bilang Kasih Tahu Ke Suamimu Ganti Password Karena Kita Ini Baru pulang Dari Amerika Di Sana Kita Pakai Wifi Di Hotel Pakai Wifi Untuk Upload Di Bandara Kadang Karena Kalau Hanya Berharap Paket Data Itu Sangat Kecil Saudara Terpaksa Kita Harus Buka Buka Jadi Saya Diingetin Kasih Tahu Ke Suami Ganti Password Semuanya Beresin Youtube Tapi Dasar Ya Manusia Itu Saya Belang Besok Ajalah Udah Malem Besok Mau Bangun Mesbas Yukur Ya Loh kok Channel Saya Tidak Ada Saya Lihat WA Masuk Bu Kayaknya Channel Ibu Di-hack Orang Ini Tidak Muncul Muncul Live Bitcoin Haleluya Saudara Ya Padahal Tidak Ada Saham DBTV Disitu Saudara Muncul Itu Waduh Saudara Langsung Saya Kaget Memang Di dunia Ini Jangan Merasa Aman Saudara Jangan Pernah Merasa Aman Jangan Pernah Merasa Aman Dengan Posisimu Hari Ini Jangan Pernah Merasa Aman Dengan Deposit Hari Ini Jangan Pernah Merasa Aman Ketika Kita Merasa Tidak Aman Maka Kita Akan Bergantung Kepada Tuhan Waktu Kita Merasa Sudah Aman Sudah Kita Hidup Seenaknya Aja Tapi Ketika Kita Merasa Tidak Aman Ya Karena Kita Tidak Pernah Bisa Mengontrol Keadaan Apa Yang Akan Datang Menimpa Kita Tapi Tuhan Melihat Bagaimana Cara Kita Berespon Saya Mencoba Tenang Hari Itu Saya Bila Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Percaya Tuhan Channel Ini Tuhan Yang Buka Saya Nggak Mau Panik Saya Nyanyi Sudara Saya Memuji Tuhan Ya Pagi Itu Saya Nyanyi Memuji Tuhan Sudah Banyak Sudara WA Yang Masuk Bu Bu Gimana Ini Nggak Ada Mesbas Yukur Bu Mana Mesbas Yukur Bu Tolong Link Dan Satu Hal Sudara Ya Memang Kita Nggak Pernah Bisa Tahu Bahkan Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Tapi Kita Harus Percaya Kepada Firman Tuhan Ya Karena Satu Hal Ketika Kita Mengaku Mengasihi Tuhan Maka Kita Menuruti Perintah Tuhan Dalam Segala Keadaan Firman Tuhan Harus Mengontrol Hidup Kita Amin Sudara Karena Keadaan Berubah Bahkan Kita Nggak Pernah Tahu Tapi Orang Yang Mengasihi Tuhan Dia Akan Terus Berpegang Kepada Firman Tuhan Akan Terus Percaya Kepada Firman Tuhan Nggak Usah Channel Ilang Saudara Saya Baru Mau Terbang Dari New York Ke Sini Itu Kita Terbang 12 jam Dulu Perjalanan Non-stop Pesawat Lalu Transit Di Doha Lalu Kita Teruskan Perjalanan 8 jam Sampai Ke Jakarta Baru Mau Terbang Baru Terbang Saya Buka IG Muncul Disitu Seorang Peramal Meramalkan Dalam Waktu Dekat Ini Akan Ada Pesawat Yang Jatuh Saudara Tertawa Tapi Saya Ini Mau Terbang 12 Jam Tambah 8 Jam Lalu Membaca Berita Itu Sebenarnya Itu Berita Enggak Penting Peramal Meramalkan Akan Ada Pesawat Yang Jatuh Itu Kan Peramal Saya Hanya Membaca Dengan Mata Tapi Ternyata Kata-kata Itu Berbasuk Akhirnya Menembus Jiwa Pikiran Dan Perasaan Saya Mikir Waduh Saya Mau Naik Pesawat 12 Jam Itu Peramal Bilang Ada Yang Jatuh Goblok Enggak Saudara Sebenarnya Goblok Karena Itu Perkataannya Peramal Kenapa Kamu Percaya Tapi Namanya Manusia Siapapun Kita Mau Pendeta Mau Siapapun Saya Baca Itu Saya Takut Sendiri Lalu Saya Mulai Pikir Pikir Iya Ya Ini Pesawat Terbang 12 Jam Kalau Mesinnya Panas Lumacem Macem muncul Tuh Saudara Saya Yakin Saudara Pun Pasti Serilah Seperti Itu Entah Dalam Hal Apapun Kan Iblis 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 Bermain Di Pikiran Kita Loh Saya Tidak Kepengen Baca Satu Tulisan Itu Kan Saya Tidak Berharap Dapat Baca Itu Tapi Ini Saya Mau Cerita Tentang Pengaruh Iblis Di Akhir Zaman Ini Berusaha Untuk Menggeser Iman Percaya Kita Kama Tuhan Lalu Saudara Saya Berusaha Tengking Saya Usir Dalam Nama Yesus Ketakutan Dalam Muncul Terus Dia 12 Jam Kamu Terbang Kalau Panas Belum Lagi Hujan Pas Dinyuyok Hujan Cuaca Buruk Goyang Saya Sudah Mikir Kalau Jatuh Jatuh Di Benua Mana Yang Tengk Ketemu Mayat Saya Pasti Akhirnya Saudara Tahu Itu Suara Ilang Ketika Saya Saya Juga Tengk Mau Cerita Ke Suami Nanti Saya Takut Ya Kalau Suami Saya Memang Lagi Kuat Iman Malah Saya Mentransferkan Roh Ketakutan Istri Hati Hati Kalau Kau Sedang Punya Sesuatu Negatif Jangan Kau Cerita Ke Suamimu Tahan Sendiri Saja Karena Belum Tentu Suamimu Itu Kuat Laki Laki Itu Makhluk Yang Lemah Perempuan Lebih Kuat Daripada Laki Laki Lalu Saudara Saya Tiba Tiba Suara Itu Pergi Waktu Saya Bilang Apa Dia Datang Terus Kasih Saya Intimidasi Lalu Saya Bilang Gini Iblis Hidup Matiku Di Tangan Tuhan Kalau Sudah Waktunya Mati Tidak Usah Tunggu Jatuh Pesawat Saya Kepleset Di Kamar Mandi Juga Mati Tapi Kalau Belum Waktunya Mati Ya Tidak Mati Karena Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Makanya Rasul Paulus Bilang Aku Bingung Pilih Yang Mana Dua Duanya Enak Hidup Enak Mati Enak Dua Duanya Di Dalam Tuhan Amin Setelah Saya Ngomong Begitu Udah Pergi Dia Itu Sudah Jurus Pamungkas Itu Akhirnya Saya Damai Sejahtera Di Pesawat Saya Tidur Malah Tidak Bangun Bangun Ya Saking Nyenyaknya Saudara Itu Hanya Satu Perkara Kecil Dalam Perkara Yang Lain Pun Iblis Berusaha Mengintimidasi Kita Karena Pekerjaan Kita Usaha Kita Anak Anak Kita Kita Ini Kan Mau Semua Baik Tapi Keadaan Yang Tidak Baik Pasti Akan Datang Bagaimana Kita Berespon Pegang Firman Tuhan Saudara Dikatakan Disini Kita Buka Kolose Pasal Yang Pertama Ayat Yang Kedua Puluh Ya Ayat Sembilan Belas Dulu Kolose Satu Ayat Yang Kesembilan Berkata Demikian Saudara Kolose Satu Ayat Yang Kesembilan Belas Baca Bersama Satu Dua Tiga Karena Seluruh Kepenuhan Allah Berkenan Diam Di Dalam Dia Yaitu Kristus Dua Puluh Dan Oleh Dialah Ia Memperdamaikan Segala Sesuatu Dengan Dirinya Baik Yang Ada Di Bumi Maupun Yang Ada Di Dalam Sorga Sesudah Ia Mengadakan Perdamaian Oleh Darah Salib Kristus Lewat Kematian Kristus Kita Ini Diperdamaikan Dengan Allah Amin Orang Yang Paling Menderita Hidupnya Itu Orang Yang Hidup Jauh Dari Tuhan Mau Sekaya Apapun Dia Mau Sesukses Apapun Dia Kalau Dia Hidup Jauh Dari Tuhan Memusuhi Tuhan Maka Tidak Akan Ada Kebahagiaan Sebaliknya Orang Yang Paling Bahagia Di Hidup Ini Adalah Orang Yang Hidup Berdamai Dengan Tuhan Kita Bersyukur Kematian Yesus Di Kayu Salib Yang Kita Rayakan Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Mendamaikan Kita Dengan Tuhan Dan Ini Saudara Ini Adalah Satu Makna Dari Kematian Kristus Ayat 21 Baca Bersama Juga Apa Kamu Yang Dahulu Hidup Jauh Dari Allah Dan Yang Memusuhinya Dalam Hati Dan Pikiran Seperti Yang Nyata Dari Perbuatan Yang Jahat Ternyata Orang Itu Kalau Jauh Dari Tuhan Dia Cenderung Memusuhi Tuhan Bisa Enggak Orang Bermusuhan Dengan Tuhan Bisa Banyak Enggak Orang Yang Bermusuhan Dengan Tuhan Banyak Terbukti Dari Apa Itu Terbukti Dari Pikiran Dikatakan Dalam Hati Dan Pikiran Seperti Yang Nyata Dari Perbuatan Mu Yang Jahat Orang Itu Kalau Tidak Mau Melakukan Firman Berarti Dia Melakukan Kejahatan Waktu Kita Tidak Sepakat Dengan Firman Tuhan Kita Sedang Memusuhi Tuhan Amin Ketika Tuhan Suruh Kau Berdamai Ampuni Musuh Kau Tidak Mau Maka Kau Memusuhi Tuhan Karena Kau Tidak Tunduh Kepada Firman Orang Tuhan Ngomong Eh Kamu Jangan Pergi Ya Tidak Boleh Pergi Anaknya Pergi Ya Orang Tuh Nya Jengkel Nggak Udah Dibilang Jangan Melakukan A Dia Melakukan A Tiap Hari Yang Dibilang A Dia Lakukan B Kau Kan Ngajak Berantem Kalau orang Sekarang Bilang Kok Ngajak Berantem Kita Ini Sering Kali Ngajak Berantem Tuhan Dengan Kelakuan Kita Yang Jahat Udah Dibilang Jangan Bersina Jangan Selingkuh Tetap Selingkuh Memusuhi Tuhan Nggak Ya Dari Sikap Kita Yang Jahat Tuhan Bilang Ampuni Ipar Mu Enggak Mau Engkau Memusuhi Tuhan Lama Lama Ini Jadi Orang Bebal Nah Karena Kita Dulu Memusuhi Allah Yesus Mati Bagi Kita Supaya Kita Ini Diperdamaikan Karena Itu Orang Orang Yang Percaya Menerima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Hidupmu Itu Sudah Diperdamaikan Harusnya Kita Mengalami Perubahan Hidup Amen Ya Dulu Kepahitan Terus Sekarang Nggak Ya Mertuanya Jahat Sekali Alkitab Bilang Jangan Kalah Dengan Kejahatan Kalahkan Kejahatan Dengan Kebaikan Kalau Mertuamu Jahat Kau harus Balas Dengan Baik Atau Jahat Yang Yang Bener Menantumu Jahat Kau Balas Dengan Beneran Kalau Di gereja Seja Semua Piter Praktik Di rumah Ipar Mujahat Kau Balas Jahat Balas Baik Berat Nggak Melakukan Itu Dengan Daging Berat Tapi Kalau Kita Minta Kekuatan Roh Kudus Maka Kita Akan Diman Bukan Jangan Bermusuhan Dengan Tuhan Terus Jangan Kepala Batu Tuhan Suruh Ampuni Ampuni Kalau Ada Orang Santet Saudara Ini Lagi Heboh Pembicaraan Tentang Santet Ini Saudara Saudara Percaya Enggak Kalau Kuasa Gelap Itu Ada Alkitab Pun Mencatat Ada Tukang Sihir Ada Tukang Tenun Di Alkitab Nabi Nabi Dulu Berhadapan Dengan Tukang Sihir Tukang Tenun Tukang Santet Saya Dulu Pernah Saudara Mau Disantet Orang Karena Dia Tersinggung Dengan Perkataan Saya Jadi Orang Ini Masuk Di Sekolah Alkitab Dimana Saya Bersekolah Dulu Di Sulawesi Dia Ini Mengaku Dia Dari Agama Seberang Menerima Yesus Bertobat Waktu Saya Dipalu Saya Dengar Kesaksiannya Dia Dia Dibaptis Di Kandang Babi Sama Pendeta A Saya Ingat Sekali Ketika Ketemu Di Sekolah Alkitab Dia Dan Istrinya Bapak Itu Dia Minta Dibaptis Di Sekolah Alkitab Saya Bila 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 Dia Bilang Dia Sudah Dibaptis Di Belakang Kandang Babi Oleh Pendeta Dipanggil Dia Sudara Di Depan Saya Dibilang Loh Bapak Dulu Pernah Bersaksi Di KKR Di Palu Bapak Bilang Sudah Ini Debbie Saksinya Dia Marah Sama Saya Sudara Akhirnya Dia Bilang Sudah Kalau Memang Tidak Mau Babi Saya Tidak Usah Dia Keluar Di Depan Guru Dosen Kami Sampai Di Luar Dia Temuin Saya Dia Bila Kamu Lihat Dalam Waktu Tiga Hari Saya Bikin Kamu Gila Saya Santet Kamu Nah Kemarin Saya Ini Baru Diajak Istrinya Masuk Ke Kamar Di Asrama Dia Dapat Kamar Satu Suami Istri Karena Suami Istri Istrinya Itu Bawa Saya Masuk Bu Sini Lihat Suami Saya Sakit Hati Sudah Bertobat Katanya Tapi Masih Kayak Begini Apa Bu Sini Mumpung Dia Bikin Bentuk Orang Di Dinding Bentuk Orang Ada Kepala Ada Tangan Kaki Ada Mata Ada Lilin Bentuk Orang Itu Paku Paku Begini Sudara Dia Masih Suka Santet Santet Orang Nanti Dia Tusuk Di Bagian Matanya Nanti Dia Tusuk Di Bagian Ininya Saya Bilang Ibu Berdoa Minta Tuhan Jamah Benar-benar Suami Ibu Belum Bertobat Eh Abis Saya Lihat Ngeri Ngeri Sedap Dalam Waktu Tiga Hari Saya Bikin Kamu Gila Waduh Saya Bikir Saya Baru Lihat Kemarin Ini Saya Sudah Diancem Takut Tidak Saudara Saya Masuk Di Ruang Doa Hari Itu Saya Doa Tuhan Saya Takut Tuhan Karena Memang Ada Dia Melakukan Itu Kata Istrinya Tiap Malam Dia Sajen Dia Baca Doa Saya Tahu Kuasa Gelap Itu Ada Tuhan Tapi Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Dapat Suara Tuhan Saya Buka Di Yesaya Tuhan Bilang Jangan Takut Aku Akan Mengembalikan Setiap Panah-panah Api Yang Dipanahkan Kepadamu Saya Bilang Tidak Usah Dikembalikan Tuhan Ampuni Aja Orangnya Yang Penting Tidak Tembus Sama Saya Lalu Saya Dapat Suara Tuhan Kamu Ambil Doa Puasakan Dia Tiga Hari Puasa Tiga Langsung Turun Lima Kilo Buat Yang Mau Diet Tapi Karena Memang Saya Takut Saudara Tahu Apa Yang Terjadi Ketika Saya Puasa Hari Pertama Tidak Terjadi Apa-apa Hari Yang Kedua Saya Puasa Di Kelas Kami Lagi Belajar Dia Kerasukan Di Kelas Tiba-tiba Kerasukan Masuk Di Bawah Meja Menggelepar Saya Berdoa Dalam Nama Yesus Akhirnya Kami Semua Berdoakan Tiga Dia Temui Saya Saudara Dia Panggil Saya Ke Ruang Makan Saya Mau Bicara Sama Kamu Saya Duduk Saya Bila Iya Pak Kenapa Pak Saya Akui Loh Iman Saya Coba Kamu Dengan Ilmu Saya Ilmu Itu Berbalik Menyerang Saya Saya Bila Kita Harus Mengakui Yesus Tuhan Raja Di Atas Segala Raja Saudara Tapi Di Dalam Doa Saya Selama Tiga Hari Itu Cuma Apa Tuhan Ampuni Dia Tuhan Aku Mengasihi Dia Biar Lewat Cara Ini Dia Menyantit Aku Menjadi Sebuah Kesempatan Dia Boleh Mengalami Kuasa Tuhan Yang Dasyat Jangan Ada Kepahitan Orang Bikin Jahat Sama Kau Doakan Duduk Di Kaki Tuhan Berkati Tidak Ada Celah Yang Terbuka Bagi Iblis Ya Orang Memfitnah Kamu Dengar Cerita Begitu Tidak Usah Dibawa Berkual Di Sosial Media Saya Tau Kamu Si A Si B Si C Ngapain Sudara Duduk Di Kaki Tuhan Apapun Yang Kita Alami Mari Kita Duduk Di Kaki Tuhan Karena Kuasa Tuhan Itu Lebih Dari Segala Galanya Ayo Jangan Bermusuhan Dengan Tuhan Waktu Kita Tidak Taklu Kepada Firman Kita Bermusuhan Dengan Tuhan Tapi Dikatakan Disana Sudara Juga Kamu Yang Dahulu Hidup Jauh Dari Allah Dan Yang Memusuhinya Dalam Hati Dan Pikiran Seperti Yang Nyata Dari Perbuatan Yang Jahat Sekarang Apa Di Perdamaikannya Di Dalam Tubuh Jasmani Kristus Oleh Kematiannya Untuk Menempatkan Kamu Kudus Dan Tak Bercelah Dan Tak Bercacat Di Hadapannya Kita Sedang Menanti Kedatangan Tuhan Kali Yang Kedua Dan Ingat Akhir Zaman Dikatakan Dunia Tidak Akan Semakin Baik Tapi Akan Semakin Jahat Banyak Yang bertanya Kepada Saya Sekarang Banyak Beredar Di WAWA Sebarkan Cepat Ke Keluarga Ke Keluarga Ke Siap Sebarkan Nanti Bulan Mei Sudah Ada Lagi Propaganda Akan Datang Pandemi Buatan Manusia Lalu Saya Ditanya Bu Menurut Ibu Gimana Saya Bilang Kan Kita Kembali Ke Firman Tuhan Saja Kalau Tuhan Izinkan Pasti Terjadi Sudah Ditulis Di Firman Tapi Kalau Tuhan Tidak Izinkan Mau Siapapun Yang Bikin Tidak Mungkin Terjadi Kita Jangan Bergeser Dari Iman Memang Kita Akan Mendengar Banyak Hal Yang Menakutkan Ini Banyak Yang Kenang Demam Berdarah Karena Nyamuk Yang Sudah Dilepas Itu Mau Kau Digigit 10.000 Nyamuk Kalau Belum Saatnya Kau Mati Kau Percaya Sama Tuhan Tidak Akan Kau Mati Ayo Jangan Bergeser Dari Iman Percaya Sama Tuhan Hari-hari Ini Mau Berita Berita Apa Saya Bilang Bu Pak Tidak Usah Takut Pandemi Mau Apa Kalau Belum Kita Menyikapi Ini Ya Kalau Memang Akan Terjadi Berarti Firman Tuhan Harus Diga Nabi Yang Harus Bapak Ibu Lakukan Hari Ini Perkuat Iman Di Dalam Tuhan Begitu Saja Kan Kita Ini Kan Satu Saat Juga Semua Akan Mati Sedang Tunggu Tunggu Pandemi Baru Mati Eh Siapkan Hidupmu Hari Ini Seolah Kau Akan Mati Besok Saya Kotbah Begini Di BMC Philadelphia Di Amerika Kemarin Saya Bila Persiapkan Matimu Mungkin Malam Ini Mungkin Besok Ada yang Akan Mati Saudara Tau Saya Itu Turun Setelah Kotbah Ketemu Sama Pemain Musiknya Salaman Sama Saya Dan Suami Shalom Apa Kabar Baik Kamu Gimana Kabar Baik Luar Biasa Besok Pagi Dapat Kabar Dia Meninggal Tidak Bangun Loh Gak ada yang Tau Makanya Gak usah Tunggu-tunggu Pandemi Baru Mati Ini Hidup Saudara Hiduplah Seolah-olah Kamu Akan Mati Besok Sehat Loh Gak sakit Syok Saya Waktu Dapat Kabar Mati Tuhan Suami Saya Belang Ya ampun Kemarin Kita Pagi Jantungnya Berhenti Ya namanya Orang mati Karena Jantung Berhenti Kalau Jantungnya Masih Hidup Tidak Mati Lu Ini Mesin Lu Mesin Ini kan Bisa Berhenti Kapan Saja Tidak Tidak Ada yang Tau Hidup Ini Kan Makanya Jangan Sombong Jangan Musuhi Tuhan Terus Hidup Seolah-olah Kita Akan Mati Besok Artinya Apa-apapun Yang Kau Miliki Hari ini Tanganmu Belajar Melepaskan Karena Tidak Satupun Yang Kita Bawa Masuk Kedalam Kuburan Hari-hari Ini Persiapkan Keluargamu Anak-anakmu Persiapkan Hidupmu Apakah Kita Sudah Melakukan Genda Tuhan Atau Belum Karena Waktu Kita Mati Tuhan Tidak Tanya Berapa Banyak Depositmu Berapa Banyak Pelayananmu Berapa Kali Kau Kotbah Tidak Berapa Ribu Gereja Yang Kau Buka Tidak Akan Pernah Ditanya Tuhan Apakah Engkau Melakukan Kehendakku Selama Engkau Hidup Di Dunia Berapa Banyak Kehendakku Yang Kau Lakukan Mari Kita Pulang Dari Tempat Ini Tuhan Apa Kehendakmu Bagiku Tuhan Ampuni Suamimu Ampuni Ampuni Mertuamu Ampuni Amin Sudara Kita Doa Tuhan Berapa Persembahkan Uangmu Untuk Pelayanan Persembahkan Bukan Kasih Ke Saya Kasih Ke Gereja Yang Butuh Sara Di Desa Benar Sudara Yuk Kita Tanya Tuhan Hari Hari Ini Apakah Tuhan Bagi Hidupku Pernah Kau Bertanya Pernah Kita Tanya Tanya Tuhan Penting Bagi Kita Malam Ini Lalu Dikatakan Kita Sedang Dipersiapkan Menjadi Umat Yang Kudus Yang Tidak Bercelat Tidak Bercacat R23 Ini Yang Harus Kita Pegang Baik Baik Karena Itu Apa Saudara Sebab Itu Kamu Harus Bertekun Dalam Iman Tetap Teguh Dan Tidak Bergoncang Dan Jangan Mau Digeser Dari Pengharapan Injil Yang Telah Kamu Dengar Dan Yang Telah Dikabarkan Di Seluruh Alam Di Bawah Langit Yang Aku Ini Debbie Basir Telah Menjadi Pelayannya Amin Saudara Jangan Mau Digeser Dari Pengharapan Pengharapan Kita Dalam Injil Keadaan Dunia Sesulit Apapun Keadaan Keuangan Sesulit Apapun Aku Mau Tetap Berpegang Pada Firman Tuhan Jangan Mau Digeser Jangan Mau Diombang Ambingkan Pegang Firman Tuhan Pegang Firman Tuhan Biar Sampai Satu Saat Tuhan Datang Iman Kita Tidak Tergoyakan Iman Kita Tidak Tergoncangkan Sekalipun Dunia Ini Berubah Sekalipun NERPA Bilang Tuhan Kami Mau Tetap Pegang Yesus Sekali Yesus Kami Tetap Pilih Yesus Amin Biar Itu Menjadi Satu Pegangan Kita Sudara Mari Sudara Satu Saat Kita Semua Akan Berhadapan Dengan Tahta Pengadilan Kristus Waktu Kita Berhadapan Disanalah Kita Akan Ditanya Apakah Kita Ini Memakai Jubah Kekudusan Atau Tidak Jaga Jubah Itu Tetap Putih Ya Jangan Biarkan Jubah Itu Kotor Kita Menyucikan Jubah Itu Dengan Dara Anak Domba Kalau Hari Ini Engkau Jatuh Dalam Dosa Keluar Minta Ampun Bertobat Amin Saudara Tuhan Mengampuni Dosa Kita Asal Kita Mau Bertobat Biar Kita Semua Pulang Malam Ini Dengan Satu Hal Yang Baru Saya Undang Para Imam Musik Maju Kedepan Kita Akan Sama-sama Saudara Mempersiapkan Hati Dan Hidup Kita Malam Hari Ini Tadi Ada Perjamuan Dibagikan Kita Akan Perjamuan Bisa Minta Saya Satu Perjamuannya Saudara Kita Sudah Merayakan Pasca Itu Adalah Satu Kemenangan Besar Tuhan Di Atas Kayu Salib Kita Percaya Bahwa Tanpa Salib Tidak Ada Pengampunan Tanpa Salib Tidak Ada Kemenangan Tanpa Salib Tidak Ada Kemuliaan Mari Kita Bersyukur Kepada Tuhan Atas Semua Yang Tuhan Lakukan Buat Kita Saudara Biar Malam Ini Perjamuan Akan Menyucikan Kembali Jubah Kita Jubah Yang Akan Kita Pakai Menghadap Tuhan Satu Saat Mungkin Sudah Ada Dosa Dosa Kepaitan Kekecewaan Sudah Ada Dosa Dosa Kenajisan Dosa Dosa Kekhawatiran Dimana Kita Tidak Percaya Pada Janji Tuhan Malam Ini Biar Darah Kristus Menyucikan Kembali Agar Kita Layak Dipersiapkan Menjadi Mempelai Tidak Bercaca Tidak Bercelah Datang Datang Tuhan Tuhan Saudara Kita Mau Bilang Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Tanpa Salib Tidak Akan Ada Kemenangan Yesus Apa Arti Hidupku Jika Engkau Tidak Mati Bagi Kami Tuhan Bangkit Berdiri Bersama Saudara Persiapkan Hati Kita Di Adapan Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Mari Persiapkan Kita Masuk Perjamuan Kudus Salib Membuka Mataku Betapa Berharga Nilai Diriku Menanggung Semua Dosaku Semua Dosaku Berikan Hidup Menggantikan Menggantikan Diriku Bukan Karena Perkuatanku Anugerah Yang Selamatkan Ku Yesus Apa Hidupku Bila Kau Tak Berikan Nyawamu Yang Terbaik Tersedia Bagiku Ku Bersyukur Atas Kasih Yesus Yesus Apa Arti Hidup Hidupku Yesus Arti Hidupku Ku bersyukur atas kasih karuniamu Sekali lagi saudara katakan salibmu membuka mata kami Tuhan Salibmu membuka mataku Kami berharga di matamu Tuhan Kau tangguh semua dosa Semua dosa Amin Tuhan Bukan karena perbuatan kamu Tapi karena anugerah Yang selamatkan pulangmu Yesus apa arti hidupmu Bila kau tak berikan nyawamu Yang terbaik Tersedia bagiku Ku bersyukur atas kasihmu Tersedia bagiku Tersedia bagiku Aksih karuniamu Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral saudara, bukan untuk main-main, hari ini renungkan hidupmu, mari kita renungkan hidup kita. Bapak seringkali kami memusuhi engkau lewat hidup kami, perbuatan kami, tapi malam ini kami datang Tuhan, kami mensyukuri pengorbananmu, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, ingat sesuatu yang ada dalam hati, kalau ada amarah, ada kebencian, ada dosa, datang pada Tuhan saudara, minta ampun, bilang layakkan aku Tuhan. Mari pegang roti di tangan kananmu, ini adalah tubuhnya yang dicampuk, ini adalah tubuhnya yang disiksa, karena dosa dan pelanggaran kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, terima kasih buat darah dan tubuhmu, terima kasih buat tubuh yang tercapik untuk menanggung setiap kutub kami. Terima kasih Tuhan, angka tinggi roti ini saudara, katakan dengan iman kami percaya ini adalah tubuh Kristus, yang diserahkan bagi kami, makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari pegang anggur di tangan kanan kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Engkau mati mencurahkan darahmu Tuhan, bukan hanya bagi kami. Engkau mati buat keluarga kami yang belum bertobat. Engkau mati bagi bangsa ini Tuhan. Engkau mati bagi orang-orang yang di luar. Bahwa darah ini adalah darah perjanjian baru. Mati materai oleh darahmu dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk maut atas hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk temurun di dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kuasa-kuasa jahat di dalam hidup kami. Darah ini memberikan kami kehidupan yang baru, kesembuhan dan pemulihan. Dengan iman, saudara terima, darah Yesus katakan. Aku percaya dalam darahmu Tuhan. Darah perjanjian baru antara aku dengan Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat darahmu, Yesus Tuhan. Buat tubuhmu yang diserahkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. 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 Dan bolehkah saya meminta kita saudara mengangkat tangan kita dan kita arahkan untuk Ibu Debi. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. 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 40.000 yang ingin memiliki merchandise DBTV telah tersedia di booth sebelum pintu masuk ruangan ini, dan sudah juga tersedia di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Bagi Anda yang ingin menabur secara non-tunai, dapat memindai Curies yang telah ditampilkan atau Curies yang berada di tempat duduk Anda. Atau Anda juga bisa transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0421-0100-0994-304 atas nama Rumah Berkat Pemulihan. Ibadah Miss Badoa Onsite bulan depan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, pukul setengah tujuh malam di tempat ini. Mari ajak kerabat dan saudara Anda untuk bergabung beribadah dan bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan Shalom dan Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Tuhan, ingat bersuka cita dalam pengharapan sabar dalam kesesakan dan bertekunlah terus dalam doa ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sambil kita mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua mungkin engkau berkata aku sedang mengalami sesuatu yang aku tidak sanggup, tapi kalau firman Tuhan suruh kita bersuka cita itu artinya Tuhan tahu kita mampu untuk bersuka cita dibalik segala keadaan yang baik Tuhan mau lihat iman kita untuk terus bersuka cita di dalam nih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati buat gereja-gereja berkata terima kasih selamat menikmati 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 hati selamat menikmati selamat menikmati menikmati Saya tidak pernah tanya denominasinya apa, karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih juga karena sudah ada hamba-hamba Tuhan di sekolah misi yang boleh bersekolah. Sebentar lagi mereka akan kembali diutus pulang, ke kampung, ke desanya masing-masing. Mereka akan jadi hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai biar terus dicetak saudara menjelang kedatangan Tuhan. Ya, tapi saya tadi pas duduk di situ, Tuhan bicara nanti kalau mereka mau pelepasan, kita undang mereka datang di mesbadoa on-site. Murid-murid ini dan kita semua akan melepaskan berkat buat mereka, ini buah dari pelayanan kita saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan sedang siap, mari terus bergerak menjelang kedatangan Tuhan. Jaga hidup kita, saling menopang satu dengan yang lain. Angkat tanganmu saudara, sekali lagi katakan pujian ini. Amin. 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 Amin 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 Tuhan dari tempat ini kami menyatukan hati, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, satukan kami Tuhan, kami adalah tubuhmu Bapak, kami berdoa biar setiap hamba-hambamu menangkap isi hatimu di akhirnya. Bukan saatnya kami saling menghancurkan, tapi di saatnya kami saling menopang satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan, biarlah kau mencurahkan anugerahmu atas semua gereja-gereja-Mu, kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, kami boleh bertumbuh bersama dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Tuhan, kami berdoa Bapak, buat bangsa dan negara kami biar terjadi penuah yang besar atas bangsa ini, Tuhan yang pegang kendali buat bangsa kami, Tuhan engkau yang sendiri yang menopang bangsa ini. Bawa bangsa kami kepada kebenaranmu Bapak, berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di atas bangsa ini, taruh roh takut akan Tuhan, supaya hidup mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat di atas bangsa ini, Tuhan mulai dari pemerintah sampai ke daerah-daerah, para wakil rakyat, Tuhan beriroh takut akan Tuhan, supaya bangsa ini menuju kepada kemuliaanmu Bapak. Kami berdoa hujan pertobatan tercura bagi Indonesia, dari sabang sampai merauke orang-orang berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan dan jalan kebenaranmu, biar kebenaranmu Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami, berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa lain, biarlah juga pertobatan tercura di atas semua bangsa. Kami berdoa Tuhan, pakai misbah doa untuk menjadi alat penjangkauan, untuk menjadi alat pemulihan bagi jiwa-jiwa, agar orang boleh berjumpa dengan kemurahan Tuhan, boleh pemulihan demi pemulihan terjadi, boleh Tuhan kesembuhan demi kesembuhan terjadi, bahkan lewat misbah doa biar visi-visi Tuhan boleh tergenapi Bapak. Engkau taruh hatimu dalam hati kami Tuhan untuk melakukan di akhir zaman ini, apa yang Tuhan mau bukan apa yang kami mau, apa yang Tuhan inginkan bukan apa yang kami inginkan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, angkat tanganmu Tuhan kepada Tuhan sodara, bilang Tuhan nyatakan kehendakmu bagi kami, buat kami tahu apa kehendak Tuhan hari-hari ini, yang punya kepahitan lepaskan pengampunan, yang terikat dengan dosa bila aku mau keluar dan bertobat Tuhan dari dosa ini. Mari Bapak engkau lawat setiap kami, jemaat mesbah doa dimana saja berada, lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami percaya malam ini engkau mencurahkan berkatmu bagi umatmu Tuhan, bagi jemaatmu. Yang sakit engkau sembuhkan, yang berbat-berat engkau beri kelegaan, yang hancur dalam rumah tangga keuangan, dalam apapun pemulihan terjadi. Sebab engkau lah sumber dari pemulihan itu Tuhan, engkau sanggup Tuhan memulihkan, membawa kami keluar dari dalam gelap dan masuk kepada terangmu yang ajaib. Biar kelimpahan terjadi atas setiap anak-anakmu Bapak, terobosan demi terobosan terjadi di dalam rohani, di dalam keuangan Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami saudara, Bapak kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama. Amin. 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 Aben, Aben, Aben Aben, Aben 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 Dan Aben Tetap menyembahmu takkan ku tukar dengan apapun Bagiku hanya kaulah Tuhanku Tiada Allah lain dalam hidupku Takkan berhenti, bukan memuji-Mu Takkan ku berhenti menyembahmu Ketika kami menjalani hidup kami ya Tuhan Terkadang ada sesuatu yang terasa begitu berat di dalam hidup ini Kami mencari pertolongan Dari manakah datangnya pertolongan itu Tapi hari ini kami mau berkata Bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong kami Sekalipun engkau tidak melepaskan kami dari persoalan kami Kami mau tetap percaya bahwa rencanamu itu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan Dan engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam hidup kami Untuk mendatangkan kebaikan Firmanmu tidak pernah gagal di dalam hidup kami ya Tuhan Sekalipun kau tak menjawabmu Sekalipun kau tak lepaskanku Namun ku akan tetap menyembahmu Takkan ku tukar dengan apapun Bagiku hanya kalah Tuhan Tidak ada Allah lain dalam hidupku Takkan ku tak akan berhenti Ku akan memuji Takkan ku berhenti menyembahmu Berhenti menyembahmu Berhenti menyembahmu Menyembahmu Terima kasih